Pada 6 April 1742, di suatu tempat wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, duduk seorang remaja berusia 16 tahun di atas singgah sana. Ia adalah Raden Mas Garendi yang baru saja dinobatkan sebagai Raja Mataram yang bergelar Sunan Amangkurat V Senopati Eng Alago Abdul Rahman Saidin Wanatogomo. Atas kesepakatan bersama masyarakat Jawa dan Cina di pesisir utara Jawa, berdasarkan usulan hetik dari Gerobokan, maka Tumenggung Martopuro yang merupakan Bupati Gerobokan, Tumenggung Mangon Oneng yang menjabat sebagai Bupati Pati, dan Kapitan Cepanjang, seorang pemimpin Laskar Cina dari Batavia, serta Sing Seh Tan Singko, pemimpin Laskar Cina dari Cepara sampai Lasem, mengangkat dan menobatkan Raden Mas Garendi, cucu Sunan Amangkurat III sebagai Raja Mataram Eng Pati bergelar Susu Hunan Amangkurat V Senopati Eng Ngalago Abdul Rahman Saidin Panatagama pada tanggal 6 April 1742. Kemudian Amangkurat V dikenal dengan julukan Sunan Kuning, sebagai pemimpin Koalisi Tionghoa Jawa, melawan VOC Belanda, yang bekerja sama dengan Paku Buwono II Raja Kasunanan Surakarta. Pada saat dinobatkan di Pati, Amangkurat V bersabda, Raja yang ingkar janji, tidak bertuah lagi. Gebuklah dia, pasti akan kabur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!